Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai halo anak-anak hebat Soli dan Soliha selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak bu guru Mudah-mudahan semua soli dan soliha selalu sehat, semangat dan ceria Takbir Allahu Akbar Alhamdulillah hari ini kita akan belajar bersama dalam pembelajaran tahsin dan tahfiz Ibu guru mengucapkan terima kasih anak-anak hebat Sudah mandi, sarapan dan sholat duha Barakallah soli dan soliha Baiklah soli dan soliha Sekarang sebelum kita belajar Mari berdoa bersama-sama terlebih dahulu Jangan lupa ya sikap berdoa kita mengangkat kedua tangan Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyan warasula Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Amin Terima kasih soli dan soliha sudah berdoa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna ma'al usri yusro Inna ma'al usri yusro Fa'idha faraw tafansob Wa'ila rabbika farwob Terima kasih nak sudah muroja'ah Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran surat baru Yaitu surat atin Atin artinya adalah buah tin Surat atin adalah surat ke 95 di dalam Al-Quran Terdiri dari delapan ayat yang tergolong ke dalam surat makiyah Asbabun wuzul atau sebab diturunkannya surat atin Pada suatu hari seorang sahabat nabi bertanya Bagaimana amalan seseorang hamba jika hamba tersebut mengalami pikun Atau berkurangnya daya ingat Kemudian setelah pertanyaan tersebut Maka Allah menurunkan surat atin Untuk memberikan penjelasan Bahwa orang-orang yang telah tua dan mengalami pikun Tetap akan mendapatkan pahala yang terus mengalir Taukah salih dan soliha Surat atin juga berisi tentang peringatan yang ditujukan kepada seluruh umat manusia yang tidak beribadah Bahwa yang tidak beribadah diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka Selain itu Allah telah menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk di muka bumi ini Maka sudah seharusnya bahwa manusia harus dapat bersyukur Serta menjalankan kewajibannya Yaitu beribadah kepada Allah Nah salih dan soliha salah satu contoh beribadah kepada Allah Yaitu salat lima waktu Mudah-mudahan setelah mendengar penjelasan ini Salih dan soliha berita khairul umah Tambah tertib dan rajin salat lima waktu Amin Oke deh salih dan soliha Masih tetap semangat ya Nah langsung aja mari kita simak sama-sama surat atin ayat 1 sampai ayat 5 Bismillahirrahmanirrahim Wa at-tini wa at-zaitun Wa turi sinin Wa hazal baladil amin La qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Summa rodadna hu asfala safilin Ayat 1 Wa tini wa zaitun Wa tini wa zaitun Perhatikan panjang pendek dan juga cara membacanya ya Soli dan soliha Wa tini wa zaitun Diperhatikan juga tanda bacanya dan mari kita ulangi bersama-sama Wa tini wa zaitun Wa tini wa zaitun Ayat 2 Wa tini wa zaitun Mari diperhatikan tanda bacaan panjang Kita ulangi sama-sama ya sali dan soliha Wa tini wa zaitun Wa tini wa zaitun Ayat 3 Wa hazal baladil amin Simak dan perhatikan ya nak Wa hazal Wa hazal baladil Wa hazal baladil amin Wa hazal baladil amin Selanjutnya Mari kita simak ayat 4 La qadu khalaqunal insana fi ahsani taqawim La qadu khalaqunal insana fi ahsani taqawim Anak-anak hebat, pada ayat 4 ini ada 3 bacaan kol-kolah Cara membacanya dipantulkan Mari ikuti bu guru ya La qadu khalaqunal insana fi ahsani taqawim Kol-kolah yang pertama pada kata lakode Lacode Bacanya dipantulkan ya Lacode Kemudian kol-kolah yang kedua pada kata Kholakonal Selanjutnya kol-kolah yang ketiga pada kata taqawim Masih semangat ya Anak-anak hebat Mari kita ulangi bersama-sama La qadu khalaqunal insana fi ahsani taqawim Ayat 5 Jangan terburu-buru pada saat melafalkan kata Suma Jangan terburu-buru ya Kemudian pada ayat 5 ini ada bacaan kol-kolah juga Pada kata Roda denahu Roda de Dipantulkan ya Mari simak baik-baik tanda bacanya Dan kita lafalkan sama-sama ya Suma roda denahu Asfala safilin Suma roda denahu Asfala safilin Suma roda denahu Asfala safilin Baiklah sali dan saliha Sekarang mari kita baca bersama-sama sekaligus ayat 1 sampai ayat 5 Bismillahirrahmanirrahim Wa at-tini wa at-zaitun Wa turi silin Wahazal baladil amin Laqad khalaqna al-insana Fi ahsani taqwim Suma roda denahu Asfala safilin Sodaqallahul azim Baiklah sali dan saliha Demikian tadi adalah pembelajaran kita hari ini Mudah-mudahan semua anak-anak hebat Dimudahkan dalam menghafal dan memahami surat atin Amin Mari kita sama-sama menutup pembelajaran hari ini Dengan mengucapkan lafad hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih sali dan saliha Bu Guru Asyidi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh